Mutasi. Sentu Yuanba. Oh, kamu bersamanya. Kiao Lilong menyadari, Sentu Yuanba dan Ningki memiliki kesamaan. Mereka berdua secara pribadi dikirim ke penjara surgawi oleh Master Kekacauan Primordial. Sepertinya mereka berasal dari sekte yang sama. Baiklah, aku berjanji padamu. Membiarkan kalian keluar bukanlah apa-apa bagiku. Tapi jika kalian berbohong padaku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Kiao Lilong mencibir. Penatua Kiao, jangan khawatir. Ningki tersenyum tipis. Tidak ada waktu seperti sekarang. Ayo kita lakukan hari ini. Kata Kiao Lilong. Mata Ningki berbinar gembira saat dia mengangguk. Tentu. Ikuti aku. Kiao Lilong melirik Ningki sebelum berbalik meninggalkan tenda. Ningki mengikuti dari belakang. Kiao Lilong membawa Ningki ke tenda tuba. Penatua Kiao. Tuba kebetulan keluar tenda bersama bawahannya. Ketika dia melihat Kiao Lilong, dia segera menangkupkan tangannya dan membungkuh. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki di belakang Kiao Lilong dengan curiga. Mengapa anak ini mengikuti di belakang Kiao Lilong? Kamu punya bawahan bernama Sentu Yuanba, kan? Di mana dia? Kiao Lilong tersenyum. Sentu Yuanba. Pergi dan bawa dia keluar. Tuba mengerutkan kening dan berkata kepada bawahannya. Bawahan tuba mengangguk. Mereka bingung mengapa Penatua Kiao ingin melihat Sentu Yuanba. Melihat Kiao Lilong memandang mereka dengan acuh tak acuh, mereka buru-buru berbalik dan memasuki tenda. Setelah itu, mereka melakukan Sentu Yuanba. Melihat ini, mata Ningki sedikit menyipit. Sentu Yuanba penuh luka. Jelas sekali dia baru saja disiksa. Kiao Lilong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tuba tertawa dan menjelaskan, baru saja, beberapa bawahan saya bertengkar karena masalah kecil. Penatua Kiao, mohon maaf. Saat ini, Sentu Yuanba menyipitkan matanya dan melihat Kiao Lilong dan Ningki. Ningki mengirimkan transmisi suara, Guru, saya telah menemukan jalan keluar. Menemukan cara. Mata Sentu Yuanba berbinar gembira. Ningki mengambil dua langkah ke depan, mengeluarkan pil pengembalian musim semi tingkat bumi kelas atas dan memberikannya ke Sentu Yuanba. Dia berencana mengambil Sentu Yuanba dari tangan bawahan tuba. Nak, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, bawahan tuba berteriak. Jika bukan karena Kiao Lilong, mereka akan menyerang Ningki secara langsung. Tuba tersenyum tipis dan menatap Ningki. Kemudian, dia memandang Kiao Lilong dan berkata, Elder Kiao, kamu. Saya ingin membawanya pergi. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Kiao Lilong tersenyum. Bawa dia pergi. Tuba tertawa kering saat cahaya terang melintas di matanya. Namun, karena mengira Kiao Lilong tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, dia mundur selangkah dan berkata, Tentu saja, saya tidak keberatan. Apakah kamu mendengar itu? Ningki memandang kedua bawahan tuba. Mereka dengan kesal melepaskannya, membiarkan Ningki membawa pergi Sentu Yuanba. Namun, mereka menatap Ningki dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Setelah meminum pil peremajaan, luka Sentu Yuanba berangsur membaik. Paling tidak, dia bisa berdiri sendiri. Kiao Lilong berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Baru setelah mereka bertiga pergi, anak buah tuba mencacimaki para penambang yang menyaksikan keributan itu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi kembali di tenda mereka. Kemudian, mereka dengan marah berkata kepada tuba, kakak tuba, penatua kiao ini tidak memberimu wajah di depan begitu banyak orang. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia hanya seorang lelaki tua yang akan segera mati. Karena dia akan mati maka aku takut padanya. Tuba melirik bawahannya dan mencibir. Penatua kiao, aku akan segera kembali. Ningki mengangguk. Lalu, dia berbalik dan berlari kembali ke tenda Dudu. Saat ini, Dudu diam-diam mengagumi kristal roh surga di tangannya. Melihat Ningki tiba-tiba masuk, dia terkejut. Jika tangan Ningki tidak mengelak, dia akan menendang selangkangannya. Ningki, kenapa kamu tidak mengatakan apapun saat kamu masuk? Kamu menakuti saya. Dudu berkata dengan marah setelah melihat itu adalah Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, ini salahku, salahku. Bagaimana kalau begini, pil pengumpul Ki ini akan menjadi permintaan maafku. Dia tahu bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Draconik, sumber daya budidaya sebenarnya sangat langka. Pil yang dianggap tidak terlalu berharga di Dongsuan mungkin bernilai lebih dari 10 kali lipat di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Ningki memberi Dudu sebotol pil pengumpul Ki, 12 di antaranya. Melihat ini, Dudu memandang Ningki dengan tidak percaya. Untuk saya, permintaan maaf. Ya, saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dudu tertegun beberapa saat sebelum dia bereaksi dan mengejarnya. Namun, dia tidak melihat Ningki. Dia melihat sekeliling tenda Ningki tetapi tidak melihatnya juga. Orang ini, apa maksudnya? Bertemu lagi di masa depan. Dia mengatakannya seolah dia bisa meninggalkan tempat ini. Dudu berdiri di tempat dan berpikir sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sedikit keterkejutan di matanya. Mungkinkah itu Ningki? Melihat Ningki baru pergi setengah jam, ekspresi Kiao Lilong menjadi sedikit lebih baik. Selanjutnya, jangan bicara. Kiao Lilong mengingatkan mereka berdua, dan mereka tentu saja mengangguk setuju. Selanjutnya, dia membawa Ningki dan Sentu Yuanba ke pintu keluar penjara langit, di depan sebuah bangunan batu besar. Di kedua sisi bangunan batu, tidak hanya penjaga tingkat Grandmaster, tetapi juga ahli tingkat Sun yang masuk dan keluar dari waktu ke waktu. Kiao Lilong ragu-ragu sejenak, tapi masih membawa Ningki dan Sentu Yuanba ke dalam bangunan batu. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan seorang tetua dengan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Kiao Lilong. Elder Kiao, siapakah kedua orang ini? Apakah sudah waktunya untuk menjalani hukuman Anda? Tetua itu berdiri di depan Kiao Lilong dan melirik Ningki dan Sentu Yuanba. Ekspresi Kiao Lilong sedikit berubah, lalu dia tertawa datar dan berkata, ya, ini waktunya menjalani hukumanku. Oh. Tetua itu tampaknya tidak mencurigai apapun dan melewati mereka bertiga. Ningki diam-diam menghela nafas lega. Setelah bertukar pandang dengan Sentu Yuanba, dia terus mengikuti Kiao Lilong keluar. Kita hampir sampai. Ningki melihat pintu keluar di depannya, dan tangannya memegang dua jimat gai pangkat suan tengah. Ini untuk mencegah Kiao Lilong menarik kembali kata-katanya. Selama mereka pergi, mereka akan meninggalkan pil obat dan kemudian menamparkan jimat gai pada mereka berdua. Pada saat itu, Kiao Lilong tidak akan bisa menipu mereka meskipun dia menginginkannya. Kedua jimat gai pangkat suan tinggi ini telah menghabiskan total 10 ribu koin pembunuh naga bagi Ningki. Namun, tidak dapat mendeteksi siapapun yang berada di bawah ranah dou seng juga sepadan dengan harganya. Baiklah, berikan aku pil obatnya. Kiao Lilong tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Ningki. Saat ini, pintu keluar hanya beberapa langkah dari Ningki. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kami telah sepakat sebelumnya bahwa saya hanya akan memberikannya kepada Anda setelah kami pergi. Ekspresi Kiao Lilong sedikit berubah saat dia menatap Ningki dengan dingin. Melihat bahwa Ningki tampaknya tidak memiliki niat untuk berkompromi, dia melambaikan tangannya dan riak samar muncul di pintu keluar. Baru pada saat inilah pintu penjara langit terbuka. 512. Apa yang sedang terjadi? Kiao Lilong mengungkapkan ekspresi terkejut. Suara keras ini terlalu menakutkan dan memekatkan telinga. Sebelum Ningki sempat bereaksi, keduanya telah ditahan oleh Kiao Lilong. Tidak ada gunanya menggunakan jimat tak terlihat sekarang. Kiao Lilong segera membawa mereka berdua ke penjara langit. Penjaga Dozong yang tak terhitung jumlahnya dipimpin oleh ahli tingkat Dozun saat mereka menerobos udara. Elder Kiao, sesuatu yang besar telah terjadi di penjara langit. Pergi dan lihatlah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria parubaya yang wajahnya berlumuran darah. Ningki pernah melihatnya sebelumnya. Penjaga Dozong lah yang mengejeknya saat dia mengamati medan. Segera beritahu istana Kaisar Pedang. Kiao Lilong mengangguk. Setelah itu, dia memimpin Ningki dan Sentuyuanba ke udara dan terbang ke arah suara keras itu. Yang mulia kekacauan primordial segera merasakan fluktuasi dari penjara langit. Tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju penjara langit. Selain dia, ada tujuh hingga delapan orang lain yang satu generasi dengannya. Mereka juga murid Kaisar Pedang Matahari Ungu. Namun, mungkin fluktuasinya terlalu lemah dan tidak menarik perhatian para dosage. Pada saat ini, di tempat misterius di penjara naga, sepasang mata perlahan terbuka. Apakah orang itu akan muncul? Hahaha, saya telah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya datang. Aura macam apa ini, di kota Kaisar Pedang? Seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun dengan wajah seputih batu giyok, bibir merah, dan mata berbintang sedikit mengernyit. Aneh, apa yang dilakukan Kaisar Pedang Matahari Ungu lagi? Ah, lupakan saja, aku akan kembali tidur. Salah satu raksasa itu bergumam, lalu menutup matanya, membalikkan badan, dan kembali tidur. 300 mil jauhnya dari lokasi perkemahan, tanah telah runtuh membentuk lubang besar. Di tengah lubang, ada benda bulat yang memancarkan cahaya hijau redup. Daerah sekitar lubang itu dikelilingi oleh penambang penjara langit. Benda apa itu? Seseorang bertanya dengan ragu. Siapa yang tahu? Baru saja, seorang penjaga terluka para akibat ledakan itu. Saudara Tuba, Anda adalah Dozun Bintang Tiga. Bisakah Anda mengetahui apa itu? Mungkinkah itu harta karun? Tuba menggelengkan kepalanya pelan saat mendengar ini, menandakan bahwa dia juga tidak mengetahuinya. Pada saat ini, akhirnya ada seorang pria yang tidak dapat menahan diri dan melompat ke dalamnya. Dia tiba di depan benda berbentuk lingkaran tersebut, namun sebelum tangannya dapat menyentuh benda berbentuk lingkaran yang memancarkan cahaya hijau pucat. Orang tersebut terkejut saat mengetahui bahwa Doqi di tubuhnya ditelan dengan liar olehnya. Dalam waktu singkat, budidayanya telah turun dari Dozong Bintang 1 ke puncak tes hidup dan mati ke sembilan, Dohuang di puncak tes hidup dan mati ke sembilan. Setelah itu, tes hidup dan mati yang ke-8 dan ke-7. Dohuang, Dohling. Hal ini terus berlanjut hingga ia menjadi Doze Bintang 1. Akhirnya, dagingnya seolah-olah telah lapuk dan jatuh ke tanah, hanya menyisakan tulang putih. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa-apaan ini? A Dozong meninggal dengan cara ini. Makhluk jahat. Tuba menyipitkan matanya. Itu terlalu menakutkan. Para pemimpin dari dua kekuatan lainnya secara tidak sadar mengambil langkah mundur. Setelah melihat pemandangan ini, mereka langsung kehilangan minat pada benda berbentuk lingkaran yang memancarkan cahaya hijau pucat. Mereka hanya ingin melihat bagaimana orang-orang dari kota Kaisar Pedang akan menghadapinya ketika mereka tiba. Dudu bersembunyi di tengah kerumunan. Saat dia melihat Dozong berubah menjadi kerangka, ekspresinya sama dengan yang lain. Dia terkejut dan sangat ragu. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melewati tempat ini sebelumnya dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika itu meledak pada saat itu, dia akan mati tertiup angin. Tepat ketika Dozong ini melompat ke dalam lubang besar, Kiao Lilong, Ningki, dan Sentu Yuan Batiba dan melihat pemandangan ini. Ningki melirik benda melingkar itu dan jantungnya langsung bergetar. Penatua Kiao, apa pendapatmu tentang masalah ini? Dozong lainnya di penjara langit berkumpul ketika mereka melihat Kiao Lilong. Meskipun kultifasi Kiao Lilong bukan yang tertinggi, dia hidup paling lama dan paling berpengetahuan. Saya khawatir hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda dan saya sentuh. Mari kita tunggu hingga pendeta kekacauan primordial dan yang lainnya tiba sebelum mengambil keputusan. Kata Kiao Lilong. Itu bagus. Semua orang mengangguk. Huh, aku hanya selangkah lagi untuk melarikan diri dari penjara langit. Pada akhirnya, hal seperti ini terjadi lagi. Namun, sungguh mengejutkan bahwa hal seperti itu ada di penjara naga. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Adapun objek melingkar yang memancarkan cahaya hijau, telah diidentifikasi oleh sistem pembantaian naga. Pada saat yang sama, sistem pembantaian naga juga memberikan misi kepada Ningki. Inilah alasan mengapa dia sangat terkejut. Hati Dewa Jatuh adalah jantung yang ditinggalkan oleh para pakar terkemuka di daratan naga. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Tidak disebutkan apa yang begitu kuat dari benda ini. Setelah itu, misinya. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh hati Dewa yang jatuh. Tolong kuburkan di tanah Dewa yang jatuh dalam waktu 10 tahun. Jika misi berhasil, Tuan Rumah akan menerima, rahmat Tuhan. Jika misinya gagal, 1 juta koin pembunuh naga akan dikurangi. Harap dicatat, ini adalah misi wajib. Itu benar. Benda lingkaran hijau yang ditakuti dan tidak berani didekati semua orang sekarang menjadi milik Ningki. Hanya dengan berpikir, Ningki bisa memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya. Para ahli top di daratan naga seharusnya tidak mengacu pada kaisar pejuang, tetapi mereka yang telah melampaui kaisar petarung. Ningki menghitung kesulitan misinya. Logikanya, selama dia menemukan tempat untuk menguburkan benda ini, itu akan dianggap sukses. Namun, di mana tanah Dewa yang jatuh? Ini seperti tanah terlarang tulang kering, sebuah pecahan benua yang hancur di zaman kuno. Siapa yang tahu di mana sekarang? Ningki mengungkapkan senyuman masam. Pada saat itu, seberkas cahaya datang dari jauh dan berhenti di atas penjara langit. Itu adalah master kekacauan primordial. Kiaulilong dan para tetua lainnya dengan cepat maju dan membungkuh. Apa itu? Master kekacauan primordial menganggup ke arah Kiaulilong dan yang lainnya sebelum melihat ke arah hati Dewa yang jatuh dengan cemberut. Setelah Kiaulilong menjelaskan apa yang baru saja terjadi, yang mulia kekacauan primordial terkejut. Namun, dia kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia terbang menuju, makhluk jahat. Primordial Chaos Master terlalu berani. Kiaulilong menghela nafas dalam hati saat melihat ini. Master kekacauan primordial secara bertahap mendekati hati Dewa yang jatuh. Namun, ketika dia berada sekitar 10 kaki darinya, dia tiba-tiba merasakan energi pertarungan di tubuhnya meninggalkannya dengan kecepatan yang gila. Itu adalah hilangnya energi pertarungan secara tiba-tiba dan tidak terduga. Primordial Chaos Master seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Dia berbalik dan lari. 513 9 Raja Kota Pencarian Pedang Yang mulia kekacauan primordial berlari ke arah Kiaulilong dan yang lainnya sebelum berhenti. Dia melihat ke, benda jahat, itu dengan kaget. Menjadi murid pribadi Sein Mo, selain beberapa orang dari generasi yang sama dengannya dan murid langsung dari ras iblis dan ras naga, Dohzun yang tersisa bukanlah tandingannya. Bahkan jika dia tidak dapat mendekati objek jahat ini, kemungkinan besar hanya gurunya yang dapat mengetahui asal-usul objek jahat ini jika dia datang sendiri. Kiaulilong dan yang lainnya tidak berani bersuara. Bagaimanapun, yang mulia kekacauan primordial telah dipermalukan di depan banyak orang. Tidaklah bijaksana untuk berbicara sekarang. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya turun. Seperti yang mulia kekacauan primordial, mereka juga merupakan murid agung dari pencarian Pedang Matahari Ungu. Mereka memiliki kekuatan besar di kota Swatirk. Ada empat pria dan satu wanita, dan masing-masing aura mereka tidak lebih lemah dari yang mulia kekacauan primordial. Kekacauan primordial senior, apa yang terjadi di sini? Setelah kelima orang itu tiba, mereka hanya memandang ke arah kerumunan dengan acuh-ta'acuh sebelum mengalihkan perhatian mereka ke benda jahat di tengah lubang. Hanya satu dari pria itu yang menyambut yang mulia kekacauan primordial. Pada saat ini, para penambang di samping Ningki dan Sentu Yuanba terkejut ketika mereka melihat lima orang itu tiba. Aku tidak menyangka akan bertemu enam dari sembilan raja hari ini. Jika saya masih berada di luar penjara langit, saya mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat mereka seumur hidup ini. Saat aku dibebaskan, aku akan keluar dan memberi tahu saudara-saudaraku. Mereka akan sangat iri padaku. Dari seruan orang-orang di sampingnya, Ningki mengetahui bahwa yang mulia kekacauan primordial dan murid-murid lain dari generasi yang sama dikenal sebagai Sembilan Raja di kota Swatirk. Sembilan Raja secara alami tidak berarti doang, tetapi berarti mereka memegang kekuasaan hidup dan mati. Mereka adalah Dozun teratas. Totalnya ada sembilan, dan mereka semua adalah cucu dari Purple Sun Swatirk. Setelah yang mulia kekacauan primordial bertukar beberapa kata dengan pria itu, mereka berenah melihat benda jahat itu dari jauh dan mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Ningki, kenapa kamu ada di sini? Dudu mendekat ke sisi Ningki dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, dia mengejek dirinya sendiri. Jadi Ningki tidak menemukan cara untuk meninggalkan penjara langit seperti yang dia pikirkan. Tapi apa maksudnya saat dia mengatakan, kita akan bertemu di masa depan. Dudu, kita bertemu lagi. Ningki tertawa hampa. Sentu Yuanba memandang Ningki, lalu memandang Dudu. Dia berpikir dalam hati, sebelumnya, ketika anak ini berada di sekte Cloud Rising, aku mendengar bahwa murid perempuan sering datang mencarinya. Setelah datang ke penjara langit, dia benar-benar mengenal satu sama lain hanya dalam sehari. Itu senang menjadi muda. Kamu masih berbicara, kamu. Sebelum Dudu menyelesaikan kata-katanya, dua pria kekar tiba-tiba berjalan ke samping mereka bertiga dan menatap dingin ke arah Sentu Yuanba dan Ningki. Dudu mengangkat kepalanya dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Kedua orang ini adalah bawahan tuba. Salah satunya disebut, Lin Zhong, dan merupakan Do Zhong bintang satu. Yang lainnya disebut, Ming Siong, dan merupakan Do Zhong bintang dua. Mereka adalah antek-antek kecil di bawah tuba, tapi mereka suka menindas yang lemah. Di penjara langit, ada cukup banyak orang malang yang diam-diam dilempar ke dalam tambang oleh mereka berdua. Oleh karena itu, ketika Tutu melihat dua orang ini, dia sangat ketakutan. Lin Zhong mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Kiao Lilong sebelum menatap Sentu Yuanba dan Ningki dengan nada mengejek. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk mengundang penatua Kiao, tetapi dari kelihatannya, dia tidak punya waktu untuk memedulikan kalian berdua. Wajah Sentu Yuanba dingin. Dia tidak pandai berkata-kata. Dia bisa mengambil tindakan atau menunggu pihak lain mengambil tindakan. Jelas, dengan hadirnya enam raja, mereka pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Melihat Sentu Yuanba terlalu takut untuk berbicara, Lin Zhong dan Ming Siong saling memandang dan tertawa. Setelah tertawa, Ming Siong berkata dengan acuh tak acuh, saat masalah ini selesai, temui kakak Tuba dan akui kesalahanmu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk tinggal di penjara langit. Penatua Kiao bisa melindungimu sekali, tapi dia bisa tidak melindungimu selamanya. Ingat kata-kataku. Setelah mengatakan itu, keduanya berbalik dan pergi. Ningki melihat ke arah sosok mereka dan kebetulan bertemu dengan tatapan Tuba. Sudut mulut Tuba melengkung membentuk senyuman tipis. Namun, matanya sangat dingin dan dipenuhi ketidakpedulian. Harimau yang tersenyum. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, Primordial Chaos yang mulia dan yang lainnya sepertinya telah sampai pada suatu kesimpulan. Tuan kita tidak berada di kota Kaisar Pedang. Mengapa kita tidak meminta Sagemo untuk mengambil tindakan? Di antara enam raja, satu-satunya wanita yang berbicara. Primordial Chaos yang mulia menganggup dan menghela nafas, itulah satu-satunya cara. Tuan dari yang mulia kekacauan Primordial. Bukankah itu murid Kaisar Pedang? Setidaknya dia akan menjadi Betel Sage. Tidak. Begitu dia datang, akan ada banyak variable. Hati Ningki bergetar dan dia segera mengambil keputusan. Menarik. Benda jahat yang memancarkan cahaya hijau pucat dan begitu menakutkan hingga tak seorang pun berani mendekatinya menghilang di bawah tatapan ratusan pasang mata. Apa yang sedang terjadi? Kemana perginya? Semua orang terkejut. Primordial Chaos yang mulia dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Tingkat kultifasi jiwa ilahi mereka tidaklah rendah, jadi mereka yakin bahwa benda jahat itu tidak tenggelam ke dalam tanah. Hanya ada dua penjelasan, entah orang misterius telah mengambil benda itu di depan mereka, atau benda itu memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Tidak ada seorang pun yang akan mempercayai pilihan pertama meskipun mereka dipukuli sampai mati. Dalam hal ini, hanya penjelasan terakhir yang masuk akal. Berpencar dan cari. Salah satu dari mereka berteriak dan terbang menuju sisi utara penjara surgawi. Melihat ini, yang mulia guru kekacauan primordial dan yang lainnya masing-masing menemukan arah dan merobek langit. Mereka berencana mencari ke segala arah. Bagaimanapun, benda ini memiliki asal-usul yang aneh dan sangat menakutkan. Mereka tidak akan mau membiarkannya hilang begitu saja. Tunggu apa lagi? Pergi dan cari. Beberapa douzun di samping kiaulilong meneriaki para penambang di tanah. Mendengar ini, kerumunan itu buru-buru menganggup dan berpencar ke segala arah. Namun, kamu ingin kami mencari benda jahat ini. Lelucon yang luar biasa, bahkan primordial chaos yang mulia pun takut akan hal itu. Jika kita tidak hati-hati, kita akan berakhir seperti kerangka itu. Karena mereka, ayo bertindak. Tuan, ayo pergi juga. Ningki segera mengirimkan pesan ke Sentu Yuanba. Pergi ke mana? Sentu Yuanba sedikit terkejut. Tanpa metode kiaulilong dalam membuka batasan, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika mereka berlari ke pintu keluar. Namun, Ningki sudah punya ide. Mungkin saja untuk mencobanya. Oleh karena itu, dia mengirimkan pesan kepada Sentu Yuanba, saya punya cara. Saya memiliki peluang 50% untuk meninggalkan penjara langit. Sekarang yang mulia kekacauan primordial dan yang lainnya ada di sini, kiaulilong tidak akan berani melepaskan kita tidak peduli betapa beraninya dia. Jika kita tidak meninggalkan penjara langit dalam satu atau dua hari, kita hanya bisa menjadi penduduk asli di sini. Sentu Yuanba segera mengangguk. Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, Ningki selalu melebihi ekspektasinya. Mungkin tidak ada salahnya memercayainya sekalipun. Dudu melihat mereka berdua bergegas pergi dan mengira mereka akan mencari benda jahat itu. Ia segera menyusul. Saat ini, Sentu Ba melirik Linzong dan Mingxiong. 514 Menekan Ningki Ningki dan Sentu Yuanba bergegas menuju pintu keluar ketika mereka menyadari bahwa Dudu mengikuti mereka. Mereka segera berhenti, mengapa kamu mengikuti kami? Dudu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan menemukan benda jahat itu? Aku ikut denganmu. Sentu Yuanba memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman. Ningki mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Dudu, kembalilah ke kam sekarang. Jangan terlibat dalam hal ini. Wajah Dudu menunjukkan sedikit keraguan. Saat ini, hahaha, kalian berdua nakal, mau kemana? Mereka bertiga melihat kekejauhan dan melihat Linzong dan Mingxiong dengan cepat berlari ke arah mereka seperti bola meriam. Mereka muncul di hadapan mereka bertiga saat suara itu mencapai mereka. Itu Linzong dan Mingxiong, bawahan tuba. Apa yang mereka lakukan? Para penambang di dekatnya menoleh. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi aneh ketika melihat Ningki, bukankah pendatang baru itu menggunakan pil pengumpul Ki untuk membeli hati tiga vaksi? Mengapa bawahan tuba begitu agresif sekarang? Apa yang aneh tentang itu? Tuba temperamental. Bagaimana dia bisa peduli dengan beberapa lusin pil pengumpul Ki? Lihat, siapa yang berdiri di samping pendatang baru? Sentu Yuanba. Ya, dia datang beberapa waktu yang lalu. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia tidak disukai oleh tuba. Pil pengumpul Ki yang dia tukarkan semuanya diambil oleh tuba dan bawahannya. Douzong bintang tujuh menjadi lima bintangi Douzong dalam beberapa bulan. Pendatang baru itu bersamanya. Jelas, mereka berdua telah menyinggung tuba. Oh, jadi begitu. Ini tidak akan mudah untuk ditangani. Wajah Sentu Yuanba menunjukkan senyuman pahit. Meskipun budidayanya telah mengalami kemunduran dua bintang, dia setidaknya masih menjadi Douzong bintang lima. Dia seharusnya tidak menempatkan Linzong dan Mingxiong di matanya. Namun, selama beberapa bulan ini, yang mengalami kemunduran bukanlah budidayanya. Tubuhnya juga mengalami luka dalam yang sangat serius. Bahkan saat ini, jika bukan karena pil pengembalian musim semi yang diberikan Ningki kepadanya, kemungkinan besar dia membutuhkan seseorang untuk membantunya berjalan. Sentu Yuanba tahu bahwa dia lebih dari cukup untuk menghadapi Douhuang. Namun, melawan Linzong dan Mingxiong yang berpengalaman, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Itu kalian. Ningki sedikit menyipitkan matanya. Melihat Sentu Yuanba tidak berbicara, Linzong dan Mingxiong saling berpandangan, bibir mereka melengkung membentuk senyuman mengejek. Mingxiong mencibir pada Sentu Yuanba, saya tidak peduli bagaimana Anda berhasil membuat Penatua Kiao membela Anda. Sekarang penjara langit telah berubah, Penatua Kiao tidak lagi punya waktu untuk memedulikan Anda. Hari ini, Anda punya mempermalukan saudara Sentu Ba di depan begitu banyak orang. Bukankah sebaiknya Anda melakukan sesuatu? Linzong berkata, jangan buang waktu berbicara dengan mereka. Tekan saja mereka. Dari awal hingga akhir, keduanya bahkan tidak melirik Ningki. Jelas sekali, budidaya Dohuang Bintang 7 milik Ningki tidak ada apa-apanya di mata mereka. Sentu Yuanba tidak pandai berkata-kata, jadi dia tutup mulut. Saat ini, Ningki tersenyum, maju selangkah dan berkata, oh, apa yang Anda ingin kami lakukan? Meminta maaf. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Linzong dan Mingxiong mengerutkan kening. Ningki tersenyum tipis. Dia memandang Sentu Yuanba dan berkata, guru, kita tidak punya banyak waktu. Biarkan saya menyelesaikan keduanya. Menguasai. Para penambang di dekatnya yang berhenti untuk menonton pertunjukan tersebut mengungkapkan ekspresi ragu. Orang ini sebenarnya memiliki hubungan guru murid dengan Sentu Yuanba. Dudu juga sangat kaget. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari. Tidak heran dia samar-samar melihat bahwa cara Ningki memandang Sentu Yuanba agak aneh. Saat itu, Dudu hanya mengira Ningki telah melihatnya di masa depan. Awalnya, dia ingin menghibur Ningki, tapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya, jadi dia menyerah. Dia tidak menyangka Ningki menjadi murid Sentu Yuanba. Hahaha, jadi ada hubungan seperti itu di antara kalian berdua. Tidak heran, tidak heran. Linzong tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, senyumannya langsung menghilang. Dia memandang Ningki dengan ekspresi yang sangat dingin. Di saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Berat, kamu ingin menghabisi kami berdua. Linzong berkata dengan dingin. Sentu Yuanba sedikit mengernyit dan mengirimkan suaranya, jangan gegabuh. Dari sudut pandangnya, Ningki memang sangat kuat. Ketika dia masih berada di puncak level Dou Ling, dia telah menekan Hua Huo Xiang dalam pemilihan murid sekte luar sekte Cloud Rising. Namun, semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin besar kesenjangannya. Sama seperti kebanggaan surga dari sembilan klan besar, ketika mereka berada di level Dou Wang, mereka bisa melawan-lawan setingkat kaisar. Namun, ketika mereka mencapai level Dou Huang, sudah sangat mengesankan bagi mereka untuk mampu bertarung di level lima hingga enam. Hanya kebanggaan surga dari sembilan tahap kehidupan dan kematian yang memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Dou Zong bintang satu atau dua. Saat ini, Ningki hanyalah Dou Huang bintang tujuh. Di atasnya ada bintang delapan, bintang sembilan, dan puncak tiga tingkat. Setelah itu, ada sembilan tingkat hidup dan mati. Jika dijumlahkan, dia berada sekitar selusin level di belakang Lin Zong dan Ming Xiong. Bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Tuan, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan ini dengan cepat. Ningki mengirimkan suaranya ke Sentu Yuan Ba. Setelah itu, dia berjalan di depan Lin Zong dan Ming Xiong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Cek-cek, otak bocah ini benar-benar rusak. Mungkinkah badai iblis tadi malam terlalu dahsyat dan dia tidak bisa menahannya? Itu mungkin saja. Kemungkinan lainnya adalah dia baru saja tiba di penjara langit. Dia tidak terbiasa dan sudah menyerah. Atau, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa dia sudah kehilangan keberanian untuk hidup? Itu sebabnya dia mempertaruhkan semuanya dalam satu kesempatan, berpikir bahwa pihak lain akan keberatan dan membiarkannya pergi. Para penambang di dekatnya memandang Ningki dengan mata penuh rasa saden frude, ejekan, belas kasihan, dan belas kasihan. Ningki, kamu gila. Bahkan jika tuanmu dihina dan disiksa oleh mereka, setidaknya dia berhasil mempertahankan hidupnya. Kamu akan menyebabkan kalian berdua mati. Segera minta maaf kepada Lin Zong dan Ming Xiong. Dudu buru-buru mengirimkan suaranya ke Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Ningki mengabaikan Dudu dan terus melihat ke arah Lin Zong dan Ming Xiong. Melihat ini, Dudu mau tidak mau menghentakkan kakinya. Jelas terlihat betapa cemasnya dia. Ai, sombong. Benar-benar sombong. Ming Xiong, izinkan aku memberinya pelajaran. Lin Zong menghela nafas ringan. Silakan. Ming Xiong tersenyum tipis. Saat berikutnya, Lin Zong tiba-tiba muncul di depan Ningki. Dia ingin menggunakan metode paling langsung dan paling sederhana untuk menekan Ningki. Telapak tangannya yang seperti kipas menutupi kepala Ningki dengan keras. Pada saat ini, pertempuran kihijau tua meledak dari tubuhnya. Jenis pertempuran kihijau yang berbeda. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenis pertempuran kihijau tua. Dari aura yang dipancarkannya, mungkin itu beracun. Sudah berakhir, dia akan mati. Mata Dudu menunjukkan sedikit kesedihan. Sentu Yuanba juga mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Ningki. Dia sedikit gugup. Para penambang di dekatnya yang menonton pertunjukan itu menggelengkan kepala dan terus bergerak maju. Pertunjukan di depan mereka telah berakhir. Tidak ada gunanya terus menonton. Lebih baik mencari makhluk iblis itu. Setidaknya, itu bisa menjadi suatu tindakan. Kalau tidak, jika Kiaulilong dan yang lainnya melihat mereka bermalas-malasan, mereka pasti akan mempersulit mereka. 515. Menakutkan Melihat telapak tangan Linzong hendak menutupi kepalanya, Ningki bergerak dan auman naga terdengar. 6. Naga perak itu melingkari lengan Ningki dan dengan keras membombardir dada Linzong. Linzong hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya sebelum dia terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa? Apa yang terjadi? Dudu memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Mata Sentu Yuanba juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Para penambang yang hendak pergi tiba-tiba berhenti dan memandang Ningki dan Linzong dengan bingung. Linzong, kamu baik-baik saja. Mingzong terkejut dan segera berlari ke sisi Linzong untuk memeriksa lukanya. Linzong meraih bahu Mingzong dan berdiri dengan susah payah. Tiba-tiba, dia mengeluarkan setegup darah. Jika Mingzong tidak menghindar dengan cepat, setegup darah tua ini akan menyembur ke kepalanya. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa dada Linzong benar-benar amruk. Jejak telapak tangan itu terlihat dengan mata telanjang. Sangat kuat, bagaimana anak ini melakukannya? Jika saya tidak salah, dia hanya Dohuang bintang tujuh. Bagaimana dia bisa mengalahkan Linzong dalam satu pukulan? Dia sudah menjadi Dozong bintang satu sepuluh tahun yang lalu. Baru saja, aku melihat seekor binatang aneh mengikutinya. Binatang aneh itu memberiku perasaan yang mirip dengan ras naga. Teknik telapak tangan macam apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saya tidak mengerti. Sepertinya kedua orang ini tidak sederhana. Cara mereka memandang Ningki dan Sentu Yuanba mengalami perubahan besar. Ningki, sebagai seorang murid, sudah sangat kuat. Seberapa mengerikankah kekuatan Sentu Yuanba? Anak ini tidak sederhana. Setelah Linzong memuntahkan darahnya, kulitnya terlihat lebih baik. Dia berkata pada Mingxiong dengan rasa malu dan marah. Kamu terlalu ceroboh. Mingxiong menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, dia berkata, Tunggu di sini dan lihat bagaimana saya menekannya. Setelah mengatakan ini, Mingxiong melangkah menuju Ningki. Pada saat ini, Ningki samar-samar melihat sosok Kiao Lilong muncul di langit. Ekspresinya sedikit berubah. Sebelum Mingxiong bisa mendekat, pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Apa ini? Senjata Dou? Anak ini sebenarnya memiliki cincin Kian Kun. Bukankah dia digeledah saat dibawa masuk? Para penambang di dekatnya melihat pedang pembunuh naga di tangan Ningki dengan kaget. Bahkan Mingxiong pun terkejut. Lalu, ekspresi keserakahan muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ningki memiliki cincin interspatial, dia tahu pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Ningki begitu murah hati sebelumnya, memberikan lebih dari 80 pil pengumpul Ki tanpa menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Jadi inilah sumber kepercayaan dirinya. Hei hei, nak, serahkan barang itu kepadaku. Aku akan pergi dan memohon pada kakak Tuba agar melepaskanmu dan muridmu. Mingxiong berjalan menuju Ningki sambil tersenyum. Surga! Ningki tersenyum. Apa katamu? Mingxiong mengerutkan kening karena suara Ningki terlalu lembut dan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Tebing! Pada saat ini, aura Ningki tiba-tiba berubah. Bahkan Sentu Yuanba mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Anak ini! Sentu Yuanba terkejut. Ada yang salah. Mingxiong sepertinya bereaksi dan menghentikan langkahnya. Tapi Ningki masih menebas Mingxiong. Pedang bulan terang cakrawala. Begitu dekat namun jauh terpisah. Bila ini sepertinya telah melintasi ruang angkasa, langsung menutup jarak antara keduanya dan mendarat di tubuh Mingxiong seperti kilat. Mingxiong menunduk tercengang, hanya untuk melihat garis merah darah perlahan muncul di perutnya. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke samping, namun tubuh bagian bawahnya masih berdiri. Darah segar dan organ dalam mengalir ke seluruh tanah. Satu tebasan membunuh. Mendesis! Anak ini sangat menakutkan. Para penambang di dekatnya yang sedang menonton pertunjukan tersebut memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Pada saat ini, Ningki melirik mereka dan mereka dengan cepat menundukan kepala, tidak berani menatap Ningki. Adapun Linzong, dia sangat takut sehingga dia berdiri terpaku di tanah. Ketika Ningki memandangnya, Linzong berteriak ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Teknik pedangmu ini. Sentu Yuanba berkata dengan kaget. Tuan, ayo keluar dulu. Ningki menarik Sentu Yuanba dan melarikan diri menuju pintu keluar, berteriak pada Dudu, jangan ikuti kami. Kemana kamu pergi? Dudu mengirimkan suaranya. Di luar lembaga pemasyarakatan draconik. Ningki berkata tanpa menoleh. Di luar lembaga pemasyarakatan draconik. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri dari penjara langit dan penjara draconik. Dudu berhenti karena kaget, tatapan rumit muncul di matanya. Sejujurnya, jika bukan karena dia dilahirkan di lembaga pemasyarakatan draconik dan keluarganya berada di lembaga pemasyarakatan draconik, dia sangat ingin keluar untuk melihatnya. Premisnya adalah Ningki benar-benar bisa keluar. Dalam sekejap mata, Ningki dan Linzong menghilang dari pandangan Dudu. Pada saat ini, yang mulia kekacauan primordial dan yang lainnya masih memimpin para tetua, penjaga, dan penambang di penjara langit untuk mencari keberadaan hati dewa yang membinasakan. Di pintu keluar. Karena perubahan besar di penjara langit, tidak ada satupun penjaga di sini. Ningki sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, mereka mungkin berpikir bahwa tidak ada yang bisa dengan paksa menerobos mantra pembatas yang dibuat oleh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Melihat riak di pintu keluar, Sentu Yuanba maju dan menyentuhnya dengan tangannya. Itu sangat sulit. Bahkan pada puncaknya, dia tidak bisa dengan paksa menerobosnya. Sentu Yuanba memandang Ningki, murid, metode yang Anda sebutkan adalah Tuan, minggirlah sedikit, biarkan saya mencobanya. Ningki tersenyum. Melihat ini, Sentu Yuanba menganggup dan mundur selusin langkah. Melihat Ningki masih menatapnya, dia sedikit terkejut. Selusin langkah tidak cukup. Dengan pemikiran ini, Sentu Yuanba mundur selusin langkah lagi. Saat itulah Ningki mengangguk. Sistem, hati dewa yang membinasakan tidak akan melahapku, kan? Hati dewa yang menghilang sekarang menjadi item misi Tuan Rumah, itu tidak akan merugikan Tuan Rumah. Saya mengerti. Ningki tersenyum, dan benda bulat yang memancarkan cahaya hijau samar muncul di tangannya. Melihat ini, hati Sentu Yuanba sepertinya mengalami gelombang yang mengejutkan. Bagaimana benda ini bisa sampai ke tangan Ningki? Dan Ningki sepertinya tidak terpengaruh olehnya. Kita harus tahu bahwa bahkan yang mulia kekacauan primordial pun sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Pada saat yang sama, Ningki telah menghantamkannya ke mantra pembatas di pintu keluar. Ledakan. Hampir tanpa jeda, mantra pembatas di pintu keluar dihancurkan ke dalam lubang besar. Di saat yang sama, seluruh mantra pembatas penjara langit mengalami perubahan besar, melemah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tuan, jangan hanya berdiri di sana, lari. Ningki menyimpan hati dewa yang membinasakan, lalu menamparkan jimat mistik tembus pandang kelas menengah pada Sentu Yuanba dan dirinya sendiri, dan menarik Sentu Yuanba keluar dari penjara langit. Saat ini, notifikasi sistem berbunyi lagi. Peringatan, Tuan Rumah menggunakan item misi God Preaching Heart tanpa izin, Tuan Rumah akan dikurangi 10 ribu koin pembunuh naga. Setelah itu, God Preaching Heart akan berada dalam keadaan tersegel, dan Tuan Rumah hanya dapat mengeluarkannya ketika dewa tanah yang hilang ditemukan. Pelit. Ningki mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan sistem. Di Penjara Langit. 516. Kaisar Pedang Matahari Ungu. Mengapa mantra pembatas yang dibuat oleh Grandmaster Runtuh? Wanita di antara enam raja itu membuka mulutnya karena terkejut. Wajah cantiknya tampak kehilangan warna, menyebabkan para penambang di tanah tercengang. Itu pasti karena benda jahat itu. Kata yang mulia kekacauan primordial. Pada saat ini, beberapa penambang juga sadar dan mencoba terbang ke udara secara diam-diam. Setelah mengetahui bahwa mantra pembatas tidak dapat menekan mereka, mereka segera melarikan diri dari penjara surgawi dengan gembira. Cepat, tangkap mereka. Kiao Lilong sadar dan berteriak dengan wajah muram. Para penjaga buru-buru mengejar para penambang yang berniat melarikan diri. Penambang lainnya yang tidak melarikan diri akan segera dibebaskan setelah menjalani hukumannya, atau telah dikunci oleh seseorang menggunakan auranya. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Tiba-tiba, semua orang merasakan penglihatannya kabur. Seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung muncul di depan mereka. Primordial keos yang mulia dan yang lainnya terkejut saat melihatnya. Mereka dengan cepat setengah berlutut di udara. Salam, Guru Besar. Kaisar Pedang Matahari Ungu datang secara pribadi. Kiao Lilong dan yang lainnya tidak berani menunda. Mereka semua berlutut di tanah. Penampilan pria parubaya ini sangat biasa saja, namun sepertinya ada bekas luka di sudut mulutnya, mirip luka pedang. Selain itu, rambutnya hitam legam dan lembut, dan dia lebih tinggi dari orang biasa. Di pinggangnya tergantung sarungnya. Oh, hanya sarungnya, bagian dalamnya kosong. Namun, yang mulia kekacauan primordial dan yang lainnya sangat hormat ketika mereka melihat sarungnya. Mereka buru-buru menundukkan kepala, tidak berani melihat kedua kali. Kaisar Pedang Matahari Ungu terbang di atas lubang raksasa. Ketika dia menyadari bahwa barang yang telah dia tunggu selama bertahun-tahun telah menghilang, ekspresinya sedikit berubah. Kemana perginya? Barang itu? Apakah Grandmaster sudah mengetahui bahwa benda jahat itu terkubur di sini? Itu benar. Kalau tidak, mengapa Grandmaster datang ke sini secara pribadi? Bahkan Seinmo tidak ada di sini. Semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi ekspresi mereka segera berubah menjadi sangat aneh. Pada akhirnya, yang mulia kekacauan primordial lah yang mengumpulkan keberaniannya dan maju ke depan untuk bertanya dengan suara rendah, Grandmaster, apakah yang Anda bicarakan tentang benda bulat yang memancarkan cahaya hijau redup itu? Ya. Kaisar Pedang Matahari Ungu mengangguk. Pada saat yang sama, rohnya menyelimuti seluruh penjara surgawi dalam sedetik. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura benda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kedua orang itu memanfaatkan kekacauan itu dan mencurinya? Kaisar Pedang Matahari Ungu berpikir keras. Nenek yang mulia menceritakan semua yang telah terjadi dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati ekspresi Kaisar Pedang Matahari Ungu. Ketika dia mengetahui bahwa ekspresi Kaisar Pedang Matahari Ungu tidak terlihat terlalu bagus, yang mulia nenek bahkan lebih terkejut lagi. Ini berarti benda jahat itu adalah sesuatu yang bahkan dipedulikan oleh ahli top seperti Grandmaster-nya. Selanjutnya, Kaisar Pedang Matahari Ungu menyelimuti seluruh kota Raja Pedang dengan jiwa dewanya. Dia ingin melihat di mana benda itu berada. Eh! Ia dan yang lainnya membungkus rempak. Setelah itu, mereka memulai proyek yang sangat besar. Lagi pula, dasar penjara langit sebagian besar terbentuk dari batu baja langit. Tidak mudah untuk menggali tanah setinggi tiga kaki. Elder Kiao, lihatlah, apakah Anda merindukan salah satu dari orang-orang ini? Penjaga penjara langit berkeliling dan menangkap semua orang yang melarikan diri. Mereka mengumpulkannya dan meminta Kiao Lilong untuk pergi dan melihatnya. Kiao Lilong pergi untuk melihatnya. Setelah menghitung, dia menganggup dan berkata, Ya, mereka semua ada di sini. Tuba berkata dengan ekspresi jelek, Elder Kiao, dua bawahanku hilang. Oh! Kiao Lilong sedikit mengernyit. Kakak Tuba, aku di sini. Ming Siong keluar dari kerumunan dan berdiri di samping Tuba. Matanya berkedip. Oh! Di mana Lin Zong? Tuba mengerutkan kening. Dia, dia dibunuh oleh murid Sen Tu Yuan Ba. Ming Siong berkata dengan suara rendah, sedikit malu. Murid Sen Tu Yuan Ba. Tuba mengungkapkan sedikit keraguan. Ming Siong buru-buru berkata, Itu orang baru. Saya tidak menyangka mereka menjadi guru dan murid. Orang itu, bukankah dia dohuang bintang tujuh? Bagaimana Lin Zong mati di tangannya? Wajah Tuba menunjukkan sedikit keterkejutan. Saat ini, ekspresi Kiao Lilong berubah. Dengan cepat, dia muncul di depan Ming Siong, di mana kedua orang itu. Ming Siong menunjuk ke pintu keluar. Elder Kiao, mereka melarikan diri ke arah itu. Sekarang, mereka mungkin telah melarikan diri dari penjara langit. Ah! Kiao Lilong meraung marah. Jejak penyesalan muncul di matanya. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar ke arah di mana Ning Ki dan Sen Tu Yuan Ba melarikan diri. Semua orang saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa reaksi penatua Kiao begitu besar. Bukankah hanya dua orang tidak penting yang lolos? Bisakah mereka benar-benar melarikan diri dari kota Kaisar Pedang? Ketika Kiao Lilong mengejar mereka, Ning Ki dan Sen Tu Yuan Ba telah melarikan diri dari kota Kaisar Pedang. Lagi pula, mereka memakai jimat tembus pandang kelas Suan Tengah. Mereka yang berada di bawah wilayah Do Seng tidak akan bisa mendeteksinya. Murid, mengapa mereka tidak dapat melihat kita berdua? Hati Sen Tu Yuan Ba dipenuhi keraguan. Setelah tidak bertemu Ning Ki selama beberapa waktu, dia tidak dapat memahami metode Ning Ki. Misalnya, membunuh Do Zong bintang satu dengan satu serangan sangatlah mengejutkan. Bakat seperti itu mungkin telah melampaui keajaiban biasa dari sembilan klan teratas. Tuan, kami memakai dua jimat tembus pandang kelas Suan Tengah. Do Zong biasa tidak akan bisa mendeteksi kami. Ning Ki mengirimkan suaranya. Jimat tembus pandang kelas Suan Tengah. Do Zong tidak akan bisa mendeteksi kita. Sen Tu Yuan Ba sangat terkejut. Tidak bagus. Saya tidak sadarkan diri selama beberapa waktu ketika saya datang. Ada bagian jalan yang saya tidak ingat. Ekspresi Ning Ki sedikit jelek saat dia berhenti. Setelah berpisah dari Babi Surgawi, dia tidak ingat bagian tengah jalan karena dia pingsan oleh Yang Mulia Kekacauan Primordial. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Saya telah dipenjara di penjara naga ini selama 30 tahun. Dulu di Kekaisaran Sembilan Prefektur, aku mempunyai pelayan yang mengurus makanan dan pakaianku. Saya bisa bermain dengan wanita manapun yang saya inginkan. Bahkan murid cabang sampingan dari sembilan klan besar harus memanggilku dengan hormat sebagai Tuan Muda Siawyao. Tetapi lihatlah aku sekarang. Aku telah menjadi apa. Saya tidak hanya tidak punya pakaian untuk dipakai, tetapi saya juga tidak punya makanan untuk dimakan. Yang terpenting, para wanita di penjara naga begitu sombong dan meremehkanku. Ah, brengsek. Saat Ning Ki dan Sentu Yuanba sedang mendiskusikan cara mendapatkan peta pintu keluar penjara naga, empat orang terbang di atas kepala mereka. Salah satunya adalah Dohuang Bintang Tiga dengan pakaian compang kemping yang tampak berusia 40-an. Dia mengeluh kepada temannya. 517. Pecinta kuliner lainnya. Tuan, mari kita menyusul mereka dan menanyakan arah. Kata Ning Ki. Sentu Yuanba mengangguk, dan mereka berdua mengejar mereka berempat. Duan Baoshan, lupakan saja. Bukankah kamu adalah murid dari kediaman Markis Naga Suci? Kamu begitu menyombongkan diri sehingga bahkan para murid sembilan klan besar memanggilmu Tuan Muda Siawyao. Apa menurutmu aku belum pernah tinggal di Kekaisaran Sembilan Negara? Seorang pemuda di samping Duan Baoshan mengejek. Suang Haidong, aku akan mengampuni hidupmu saat ini karena masa muda dan ketidaktahuanmu. Baiklah, bisakah kalian berhenti bertengkar? Yang satu berusia 50-an, dan yang lainnya berusia 20-an, tetapi anda masih bertingkah seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Dua gadis lainnya mencoba membujuk mereka. Aku tidak peduli. Kali ini, aku harus melihat apakah aku bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Aku akan menjadi gila jika tinggal di sini lebih lama lagi. Duan Baoshan berkata dengan tekat. Sekarang setelah kita menemukan benda itu, kita mempunyai kemungkinan besar untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik. Baiklah, mari kita berhenti bicara. Cepatlah, kata salah satu gadis itu. Ningki, yang hendak menanyakan arah, berhenti di udara. Apa yang ditemukan keempat orang ini yang memberi mereka kepercayaan diri untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik? Jika bukan karena Livellestone yang menunggu di luar, Ningki benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos api yang mengerikan itu. Murid, mereka juga berencana untuk melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan draconik. Mari kita ikuti saja di belakang. Kata Sentu Yuan Ba. Ya Tuan. Ningki memiliki niat yang sama. Tidak ada apa-apa. Kaisar Pedang Matahari Ungu memandang Primordial Chaos dan yang lainnya. Keringat dingin muncul di punggung Primordial Chaos. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Murid ini tidak kompeten. Saya tidak dapat menemukan keberadaan benda itu. Kaisar Pedang Matahari Ungu terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, Baik. Sepertinya aku tidak ditakdirkan dengan itu. Tidak ditakdirkan. Mungkinkah Grandmaster pernah melihat hal jahat itu sebelumnya? Setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Benar, Grandmaster, murid ini telah menangkap dua orang dari Cloud Rissingsec. Mereka dipenjara oleh klan Naga Amethyst. Primordial Chaos sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berkata. Sebelumnya, ketika Saint Mo memberitahu mereka bahwa tingkat kultivasi mereka terlalu rendah dan tidak perlu mengganggu Kaisar Pedang Matahari Ungu, yang mulia kekacauan Primordial sedikit enggan. Bagaimanapun, ini dianggap sebagai suatu prestasi besar. Namun, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan Saint Mo. Bagaimanapun, Saint Mo adalah gurunya. Namun, setelah apa yang terjadi hari ini, Swatirk pasti tidak akan senang. Jika dua orang dari Cloud Rissingsec diserahkan kepada Swatirk, dia mungkin bisa meringankan sebagian ketidakbahagiaannya. Jika saatnya tiba, aku pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Hehe. Primordial Chaos yang mulia berpikir dengan gembira. Ketika lima orang lainnya, yang juga merupakan Cucu Kaisar Pedang Matahari Ungu, mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mau tak mau mereka memandang supremasi kekacauan Primordial dengan cemburu. Seperti yang diharapkan, Kaisar Pedang Matahari Ungu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata, Sekte Cloud Rissing. Di mana mereka, balakan padaku. Iya. Kata yang mulia kekacauan Primordial dengan gembira. Mereka benar-benar melarikan diri tanpa jejak. Kiao Lilong mengerahkan semua sumber daya yang dia miliki untuk mencari Ningki dan Sentu Yuanba di kota Raja Pedang. Namun, tidak ada hasil. Wajahnya menjadi pucat. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan repot-repot dengan penjara langit dan mendapatkan pil ramuan terlebih dahulu. Kiao Lilong dipenuhi dengan penyesalan. Penjara Langit Ketika Kiao Lilong kembali, dia melihat supremasi kekacauan Primordial yang berwajah pucat. Di sampingnya ada tuba dan penambang, lain di penjara langit. Supremasi kekacauan Primordial Kiao Lilong buru-buru membungkuk dengan perasaan bersalah. Di mana dua orang yang aku kirim. Kata supremasi kekacauan Primordial dengan dingin. Erem, aku juga mencari mereka tadi. Mereka seharusnya melarikan diri saat kekacauan. Kiao Lilong berkata dengan lembut. Mengapa aku mendengar bahwa kamu memiliki hubungan yang tidak biasa dengan mereka berdua? Supremasi kekacauan Primordial mencibir. Kiao Lilong bereaksi dan diam-diam melirik tuba. Dia memperhatikan bahwa ekspresi tuba sedikit tidak wajar. Dia tahu bahwa tuba pasti mengadu di belakang punggungnya. Memikirkan hal ini, Kiao Lilong buru-buru berkata, itu salah paham. Saya hanya jangan katakan lagi. Cari, cari aku dengan keras. Supremasi kekacauan Primordial menggeram. Iya. Kiao Lilong buru-buru menganggup dan berbalik untuk pergi. Tampak belakangnya sedikit panik. Setengah hari telah berlalu, tapi dia masih tidak dapat menemukan Ningki dan Sentu Yuanba. Selama waktu ini, Supremasi kekacauan Primordial telah menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk mencari di seluruh kota pedang pencarian. Namun, dia tetap tidak dapat menemukan keduanya. Dia hanya bisa kembali ke Raja Pedang Matahari Ungu dengan menyesal. Jika dia mendengarkan gurunya, Sage Mo, dan tidak berusaha mengambil pujian atas keegoisannya, dia tidak akan terjerumus ke dalam kesulitan seperti itu. Di mana mereka? Raja Pedang Matahari Ungu berkata dengan acuh tak acuh. Grandmaster, mereka berdua, seharusnya melarikan diri ketika mantra pembatas dipatahkan. Kata Supremasi kekacauan Primordial dengan lembut. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun rasa senang. Mantra Pembatas Raja Pedang Matahari Ungu tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, apakah mantra pembatasnya rusak setelah benda itu digali? Tidak lama kemudian menghilang. Kata Supremasi kekacauan Primordial. Apa? Raja Pedang Matahari Ungu memperlihatkan ekspresi kaget. Dia selalu berpikir bahwa mantra pembatas penjara langit telah rusak ketika benda itu digali. Namun, cucunya mengatakan bahwa mantra pembatas itu hanya akan rusak setelah benda itu menghilang. Memikirkan hal ini, dua sosok muncul di benak Raja Pedang Matahari Ungu. Mungkinkah dua orang yang saya tangkap dalam pengertian spiritual saya berasal dari Cloud Rissingsek? Mungkinkah hilangnya benda itu ada hubungannya dengan mereka? Raja Pedang Matahari Ungu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan semua orang. Kaka senior Primordial Chaos, kamu salah perhitungan kali ini. Seseorang mengejek. Huff. Supremasi kekacauan primordial mendengus dingin dan mengertakkan gigi. Dia bersumpah untuk menangkap Ningki dan Sentu Yuanba dengan tangannya sendiri. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Menurutnya, bahkan jika mereka berdua telah meninggalkan kota Pedang Tirk, mereka akan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan Draconik, dia akan menangkap mereka suatu hari nanti. Jimat Gaib Kelas Mistik Tingkat Menengah tidak bertahan lama. Setelah tiga hari, efeknya hilang. Ningki dan Sentu Yuanba menemukan kesempatan untuk berpura-pura bertemu Duan Baoshan dan yang lainnya. Setelah berbincang, mereka dengan sengaja mengungkapkan bahwa mereka berencana pergi ke pintu keluar Lembaga Pemasyarakatan Draconik untuk melihat apakah ada kesempatan untuk melarikan diri. Duan Baoshan dan yang lainnya saling memandang dan dengan antusias mengundang mereka berdua untuk pergi bersama. Duan Baoshan, apakah kamu berencana membiarkan mereka mencoba efeknya terlebih dahulu? Tentu saja. Jangan membocorkan rahasianya. Lagi pula, mereka berencana untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Draconik. Jika hal itu benar-benar berhasil, kami akan menjadi dermawan mereka. Setelah serangkaian komunikasi, mereka berempat semakin antusias terhadap keduanya. Saat masih ada satu hari lagi yang harus dilalui, mereka berencana menemui masalah besar di sepanjang perjalanan. Tidak jauh dari situ, Babi Surgawi sedang memanggang sesuatu yang sangat besar. Menurut sisik yang tersebar di tanah, itu adalah seekor naga. 518. Mengapa tidak pergi? Babi Surgawi Supremasi. Duan Baoshan memandang sosok itu dengan wajah pucat. Pria muda di sampingnya waspada saat dia mundur setengah langkah. Kedua wanita itu siap menyerang kapan saja. Orang ini adalah Douzun. Wajah Sentu Yuanba menjadi gelap. Pada saat itu, Babi Surgawi Supremasi tertawa terbahak-bahak dan terbang di depan mereka. Astaga! Duan Baoshan hendak berbicara. Tapi Babi Surgawi Supremasi berjalan melewatinya dan menatap Ningki dengan mata hijaunya. Nak, kita bertemu lagi. Itu benar. Ningki tersenyum. Mereka berlima kaget. Ningki tahu Supremasi Babi Surgawi. Mungkinkah kedua orang ini sengaja membawa kita ke sini? Duan Baoshan dan tiga lainnya saling bertukar pandang. Pria muda itu mengirimkan suaranya. Itu tidak mungkin. Kami telah memimpin mereka sepanjang waktu. Hem. Kedua wanita itu mengangguk. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Jika tidak berhasil, kalian kabur dulu. Akanku lihat apakah aku bisa menahannya. Duan Baoshan mengirimkan suaranya. Mata Supremasi Heavenly Swing mengamati Ningki dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia tidak melihat primordial Chaos Heavenly Swing, dia tersenyum. Nak, cepat ambil barangnya. Aku kelaparan. Daging naga tidak selesat daging sapi panggangmu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia meminta makanan pada Ningki? Babi Surgawi Supremasi memang rakus. Tapi apa yang bisa dimiliki Ningki sehingga dia bahkan tidak mau makan daging naga? Semua orang menganggapnya aneh. Pada saat itu, Ningki telah membeli seekor sapi panggang utuh dan 10 barel bir Green Island dari Dragon Slying Mall. Dia menyerahkannya kepada Supremasi Celestial Swing. Mata Supremasi Celestial Swing berbinar. Dia menggigitnya dan meminum seteguk bir dingin, mengeluarkan suara, ha, yang nyaman. Daging sapi panggangnya mengeluarkan aroma yang memabukkan. Duan Baoshan dan tiga lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus dan mengeluarkan air liur. Baunya enak sekali. Sebenarnya ada kelesatan seperti itu di dunia ini. Bahkan Sentu Yuanba tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Melihat itu, Ningki dengan murah hati membeli beberapa daging sapi panggang lagi. Sejak kita bertemu, itu takdir. Ayo makan dulu sebelum melanjutkan. Ningki tersenyum. Duan Baoshan dan tiga lainnya saling memandang. Melihat Sentu Yuanba telah mengambil seekor sapi panggang utuh dan mulai merobeknya, mereka tersenyum dan melangkah maju. Ketika suapan pertama daging sapi dan suapan pertama bir memasuki perut mereka, semua orang mau tidak mau mengeluarkan suara, ha, yang hangat seperti babi langit supremasi. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, semua orang telah membersihkan semuanya. Karena kedua wanita itu minum bir, wajah mereka sedikit merah, dan mereka tampak cerah dan cantik. Enak, sangat enak. Duan Baoshan menepuk perutnya dan menghela nafas. Pemuda yang agak sombong dan kedua wanita itu juga melakukan hal yang sama. Mereka pun tak pelit memuji cita rasa sapi panggang utuh tersebut. Pada saat ini, Ningki memandang Yang Mulia Babi Surgawi. Senior, kamu sudah kenyang sekarang. Jangan bilang kamu akan memakan kami. Yang Mulia Babi Langit bersendawa. Kali ini, Ningki memberinya 10 sapi panggang utuh dan 100 barel bir es pulau hijau. Itu adalah makanan yang enak. Dia memandang Ningki dengan puas dan tersenyum. Hanya ada begitu banyak daging di antara kalian. Ini bahkan tidak enak. Kenapa aku harus memakanmu? Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia memandang Ningki dan mencibir. Nah, kamu harus memanggang sapi utuh untukku setiap hari di masa depan. Kalau tidak, aku akan menelanmu utuh. Duan Baoshan dan tiga lainnya saling memandang. Mereka mengira Ningki dan Yang Mulia Babi Surgawi adalah teman baik. Sepertinya hubungan mereka tidak sesederhana yang mereka kira. Ningki tersenyum. Senior, memanggang sapi utuh itu terlalu sederhana. Ini tidak seperti obatmu jarab atau obat. Bagaimana mungkin aku tidak memberimu sedikit? Yang Mulia Babi Langit merasa hal itu masuk akal dan menganggup puas. Sentu Yuan Ba memandang Ningki dan tersenyum. Berdasarkan pemahamannya terhadap muridnya, dia mungkin akan menggertak orang lagi. Memang benar, Ningki melanjutkan. Yang paling penting sekarang adalah pergi ke pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Mengapa kamu ingin pergi ke pintu keluar? Anda memiliki pasangan yang akan dikurung. Apakah kamu akan menjemputnya? Yang Mulia Babi Surgawi mengerutkan ke Ning. Ningki menghela nafas. Itu Yang Mulia Kekacauan Primordial. Yang Mulia Kekacauan Primordial. Yang Mulia Babi Surgawi memperlihatkan ekspresi ketakutan saat dia melihat sekeliling. Duan Baoshan dan tiga lainnya juga terkejut. Ningki ada hubungannya dengan Yang Mulia Kekacauan Primordial. Dia adalah salah satu dari sembilan raja kota pedang pencarian, cucu dari Raja Pedang Matahari Ungu. Sejujurnya, aku sedang melarikan diri sekarang. Yang Mulia Kekacauan Primordial mungkin akan menyusul kapan saja. Itu sebabnya aku berlari ke pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik untuk bersembunyi. Dia tidak mengira aku akan bersembunyi di sana. Kata Ningki. Jika Zubaji tidak terpengaruh, aku akan menggunakan boneka perunggu itu untuk menekannya. Bahkan jika aku harus menyanyiakan beberapa batu suci spiritual, tidak ada yang bisa kulakukan. Ningki berpikir dalam hati. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ayo pergi. Yang Mulia Babi Langit segera berdiri. Ekspresi ketakutan muncul di matanya. Jelas sekali, Yang Mulia Kekacauan Primordial telah meninggalkan bekas luka yang dalam di hatinya. Kedua aura itu sepertinya mengalir menuju pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Setelah Purple Sun Swatirk meninggalkan kota Swatirk, dia mencari jejak Ningki dan Sentu Yuanba kemana-mana. Pada akhirnya, dia menentukan arah pelarian mereka berdasarkan aura yang mereka tinggalkan. Mungkinkah mereka dikirim oleh Red Booth Dragon Rache? Oke, apakah karena hal itu? Wajah Purple Sun Swatirk menjadi gelap. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Balapan naga Red Booth. Di pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Sudah delapan hari. Hati Wu Hu dan Xia Bing terasa berat. Kulit Hua Hu Shang semakin membaik dari hari ke hari. Ningki telah berada di lembaga pemasyarakatan draconik selama berhari-hari. Kemungkinan dia keluar terlalu kecil. Bibir Jing Wu Sun membentuk senyuman mengejek. Dia melirik Nu Tao yang tanpa ekspresi dan menatap Jing Wu Ming. Kaka, aku khawatir kamu melakukan kesalahan kali ini. Ekspresi Qi Jin sedikit jelek. Dia diam-diam memelototi Jing Wu Sun. Bukankah dia sengaja menempatkan Jing Wu Ming di tempat dengan menyebutkan hal ini di depan banyak orang? Keajaiban ras naga yang datang bersama Jing Wu Sun semuanya tertawa dalam hati. Mereka tidak mengira Jing Wu Ming yang cerdas benar-benar percaya bahwa Dohuang Bintang 7 bisa mencuri begitu banyak buah darah naga dari daerah terlarang tulang kering dan bahwa dia bisa membawa gurunya keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Ini benar-benar menjadi terlalu pintar untuk kebaikan diri sendiri. Meski tidak mengalami kerugian apapun, mereka telah menunggu di sini berhari-hari. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada gosip jika tersiar kabar. Ningki seharusnya mati di sana. Kenapa kita tidak pergi? Lin Deng berkata dengan suara rendah. Semua orang memandangnya serempak. Jejak kemarahan muncul di wajah Wu Hu. Elder Lin, kita sepakat 10 hari. 10 hari itu. Tidak masalah jika ras naga mengejeknya, tapi Lin Deng, sebagai tetua pengelola sekte Cloud Rissing, sebenarnya sangat tidak sabar. Benar-benar menyebalkan. 519. Nu Tao melirik Lin Deng tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, Hua si tahu bahwa tuannya tidak ingin Ningki keluar dari lembaga pemasyarakatan draconik. Dia hanya ingin menjaga martabat seorang penatua berpakaian hijau di depan Wu Hu, Xia Bing, dan penatua di akon lainnya. Kakak, bahkan sekte Cloud Rissing tidak percaya anak itu bisa keluar. Tunggu apa lagi? Jing Wu Sun melanjutkan. Semua orang menoleh untuk melihat Li Feleston, menunggunya berbicara. Dua hari lagi, kata Jing Wu Ming acuh tak acuh. Mata Jing Wu Sun berkilat karena ketidaksenangan. Namun, karena Jing Wu Ming sudah berbicara, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menekan rasa frustrasi di hatinya. Xia Bing, Wu Hu, dan yang lainnya menghela nafas lega. Apakah Ningki bisa keluar tepat waktu atau tidak, setidaknya Jing Wu Ming tidak mengingkari janjinya. Di sini, Ningki melihat ke pintu masuk lembaga pemasyarakatan draconik, yang jaraknya masih 100 mil. Perjalanan ke lembaga pemasyarakatan draconik ini akhirnya berakhir. Mereka melintasi jarak 100 mil dalam sekejap mata. Semua orang mendarat di tanah. Namun, lorong lembaga pemasyarakatan draconik dipenuhi dengan amukan api. Ini diluar dugaan Ningki. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, api di lorong penjara draconik akan meningkat seribu kali lipat. Kemudian, secara bertahap mereka akan menghilang. Siklus ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Aku harus menunggu sampai apinya hilang sebelum aku bisa meninggalkan tempat ini, Ningki mengerutkan kening. Aku punya gua tempat tinggal di sini. Ikuti aku, keagungan primordial mungkin tidak bisa menemukannya. Kata Supremasi Tianzu. Namun, tidak ada yang bergerak. Duan Baoshan dan tiga orang lainnya dengan sungguh-sungguh mengeluarkan sebuah benda dari cincin interspatial mereka. Benda itu sepertinya terbuat dari emas dan batu giyok, dan mengeluarkan aura yang meresahkan. Yang Mulia Babi Surgawi tiba-tiba melihat benda itu, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Batu larangan api. Senior, ini memang batu pelarang api. Duan Baoshan mengangguk, melihat ekspresi serakah Supremasi Tianzu, dia dengan santai melemparkan batu itu kepada Supremasi Tianzu. Apa artinya ini? Supremasi Tianzu mengambil batu pelarang api dengan ekspresi curiga di wajahnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, lorong-lorong lembaga pemasyarakatan draconik sudah memiliki nyala api yang mengerikan. Namun saat itu, masih ada orang yang bisa leluasa keluar masuk lembaga pemasyarakatan draconik dengan mengandalkan batu pelarang api. Belakangan, batu larangan api disita oleh klan naga, dan jarang terlihat lagi di dunia. Metode klan naga Redboot dalam mengendalikan lembaga pemasyarakatan draconik adalah dengan mengandalkan batu larangan api. Senior, kami berencana menggunakan batu penjinak api ini untuk melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan draconik. Aku ingin tahu apakah senior bersedia ikut bersama kami. Duan Baoshan tersenyum. Dengan seorang ahli seperti yang mulia babi surgawi yang menemaninya, dia akan memiliki peluang tambahan untuk bertahan hidup melawan suku naga Redboot setelah dia melarikan diri. Melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan draconik. Supremasi babi langit memimpikannya, tetapi bisakah batu penjinak api sekecil itu benar-benar berfungsi. Jika dia gagal, dia tidak akan mampu menahan api yang mengerikan dengan budidayanya. Tetapi, Supremasi Tian Zhu mengertakkan gigi. Ayo pergi. Saudara Ning, Senior Sentu, kalian berdua juga harus bergabung dengan kami. Duan Baoshan juga memberi mereka berdua sepotong batu pelarang api. Kamu bisa menghindari kobaran api dengan benda ini. Ning Ki tidak mempercayainya. Namun dia tetap mengambilnya dan berkata kepada Duan Baoshan, Terima kasih, Saudara Duan. Tepat pada saat ini, aliran cahaya terbang dari Cakrawala. Semua orang di depan, berhenti di situ. Setelah suara gemuruh ini, semua orang merasakan aura agung turun dari langit, menekan mereka sedemikian rupa hingga mereka tidak bisa bernafas. Kaisar. Pihak lain menyebut dirinya seorang kaisar. Kaisar Naga Kuno, Kaisar Iblis Langit Iblis, atau Kaisar Pedang Matahari Ungu. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka saat melihat sosok yang berjalan di udara. Mengapa ada orang kelas Doudi yang hadir? Tidak lama kemudian, Kaisar Pedang Matahari Ungu muncul di depan semua orang. Dia berdiri dalam kehampaan dan mengamati wajah-wajah itu dengan dingin. Akhirnya, matanya berhenti pada Ning Ki dan Sentu Yuan Ba. Supremasi Tianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Dia berteriak, Junior menyapa Kaisar Pedang Matahari Ungu. Duan Baoshan dan yang lainnya juga berlutut. Saat Ning Ki dan Sentu Yuan Ba hendak membungkuh, Kaisar Pedang Matahari Ungu berkata, Apakah kalian murid dari Sekte Cloud Rising? Tidak. Ning Ki menggelengkan kepalanya. Sentu Yuan Ba tetap diam. Tidak ada yang bisa berbohong padaku. Kaisar Pedang Matahari Ungu berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ning Ki. Doki yang sangat kental menusup paha Ning Ki seperti jarum. Sesaat kemudian, Ning Ki merasakan sakit yang luar biasa di pahanya. Ada luka di pahanya seukuran koin. Dendam apa yang orang ini miliki terhadap Sekte Cloud Rising? Dia menyerangku begitu saja. Ning Ki mengutuk dalam hatinya. Di saat yang sama, Dia sedikit bersuka cita. Ukulan dari Kaisar Pedang Matahari Ungu Telah memberikan total 300 ribu poin kerusakan padanya. Jika itu adalah dou huang biasa, Itu tidak akan sesederhana cedera kaki. Dia akan mati di tempat. Eh, Jejak raguan melintas di mata Kaisar Pedang Matahari Ungu. Dia memang berencana membunuh Ning Ki. Jika barang itu benar-benar dicuri oleh seseorang dari Cloud Rising Sek, Itu hanya bisa dilakukan dengan Do Song Bintang 5. Dia tidak peduli dengan budidaya Ning Ki. Babi Surgawi, Duan Baoshan, Dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Mereka segera menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Pada saat yang sama, Mereka terkejut karena Ning Ki dan Sentu Yuanba adalah murid dari Cloud Rising Sek. Sentu Yuanba segera berdiri di depan Ning Ki. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Pedang Matahari Ungu dan berkata, Senior, muridku tidak peka dan membuatmu marah. Mohon maafkan dia. Kaisar Pedang Matahari Ungu berkata dengan dingin, Kamu melarikan diri dari penjara langit, kan? Iya. Sentu Yuanba mengangguk. Apakah benda itu bersamamu? Kaisar Pedang Matahari Ungu berkata dengan acuh tak acuh. Jadi dia di sini untuk hati yang jatuh dari Tuhan. Ning Ki sedikit terkejut. Sentu Yuanba juga bereaksi. Namun, Dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, Dia menunjukkan ekspresi bingung. Item apa yang kamu bicarakan, Senior? Kamu tidak mengetahuinya di penjara langit. Niat membunuh Kaisar Pedang Matahari Ungu tiba-tiba meningkat. Wajah Sentu Yuanba menjadi pucat saat dia mundur selusin langkah. Dia sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Dodi. Niat membunuhnya hampir nyata. Senior, Apa yang kamu bicarakan tentang benda bulat yang memancarkan cahaya hijau pucat? Bagaimana barang ini bisa ada bersamaku? Sentu Yuanba tersenyum pahit. Kaisar Pedang Matahari Ungu menggunakan rasa ilahi untuk memindai mereka berdua. Dia tidak menemukan sesuatu seperti cincin Kiankun. Terlebih lagi, Cincin Kiankun mungkin tidak bisa menyimpan barang seperti itu. Lalu, Bukankah itu benar-benar terjadi pada mereka? Kaisar Pedang Matahari Ungu menunjukkan ekspresi bingung. 520. Pelarian ekstrim. Ningki dan Sentu Yuanba kehilangan kendali atas tubuh mereka ketika Raja Pedang Matahari Ungu menangkap mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Jika kita tertangkap olehnya, kita bisa melupakan meninggalkan lembaga pemasyarakatan draconik. Pikiran Ningki berputar cepat. Bagaimana mereka menyinggung Raja Pedang Matahari Ungu? Duan Baoshan dan yang lainnya terkejut. Selama seratus tahun terakhir, frekuensi pertarungan Kaisar Pedang Matahari Ungu secara pribadi sangatlah sedikit. Mereka hanya mendengar dia bertarung tujuh atau delapan kali, dan di antara tujuh atau delapan kali itu, tiga atau empat di antaranya melawan Kaisar Nagakuno dan Kaisar Iblis Langit Iblis. Lawan yang tersisa setidaknya adalah Doh Seng. Ningki dan Sentu Yuan Ba bahkan bukan Doh Sun. Tingkat budidaya Ningki bahkan lebih rendah lagi, Dohu Wang bintang tujuh. Mendesah. Sentu Yuan Ba menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Pedang Matahari Ungu akan mengejar mereka ketika mereka tidak bisa memasuki lembaga pemasyarakatan draconik. Jika keduanya tertangkap, mereka akan terjebak di lembaga pemasyarakatan draconik bahkan jika mereka selamat, belum lagi kesalahpahaman antara Raja Pedang Matahari Ungu dan Sekte Cloud Rising. Babi surgawi tertinggi memandang Ningki dengan kengganan di matanya. Dia tidak tega berpisah dengan daging sapi panggang Ningki yang sepertinya tak ada habisnya dan es bir Green Island. Aku tidak akan bisa mencicipi makanan lesat ini lagi. Dengan pemikiran ini, babi surgawi tertinggi tiba-tiba merasa bahwa hidup sebagai babi itu membosankan. Pada saat ini, raksasa setinggi lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul di depan Ningki dan meninju Raja Pedang Matahari Ungu. Mata Raja Pedang Matahari Ungu berkedip-kedip saat dia berkata dengan terkejut, boneka kuno. Seperti yang diharapkan dari seorang Dodi, dia mengenali wujud sebenarnya dari boneka perunggu itu dalam sekejap. Pikir Ningki. Pada saat ini, karena kemunculan boneka perunggu tersebut, dia dan Sentuyuanba untuk sementara melarikan diri dari aura menakutkan Raja Pedang Matahari Ungu. Ningki melirik ke pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik dan menyadari bahwa apinya jauh lebih kecil. Itu hampir sama seperti ketika dia pertama kali tiba. Dia buru-buru berkata kepada Sentuyuanba, Tuan, lari. Buru-buru. Aku akan menghentikannya. Dengan itu, Ningki mengabaikan Sentuyuanba dan mengeluarkan dua peluru pembunuh naga tertinggi dari tas spasialnya dan menghantamkannya ke arah Kaisar Pedang Matahari Ungu. Sentuyuanba telah melalui ratusan pertempuran. Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal, dia tidak akan membantu Ningki. Dia berbalik dan lari menuju terowongan. Ketika supremasi Tianzu, Duan Baoshan, dan yang lainnya melihat ini, mereka ternganga. Lelucon yang luar biasa. Jika kamu bisa melarikan diri dariku, Kaisar Pedang Matahari Ungu, aku akan membiarkanmu mengambil posisi penguasa kota-kota Kaisar Pedang. Kaisar Pedang Matahari Ungu tersenyum dingin. Matanya menunjukkan sedikit ejekan, seolah-olah dia adalah seekor kucing yang mengejar tikus. Selanjutnya, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk boneka perunggu itu dengan ringan. Selanjutnya, seolah-olah terkena kekuatan yang sangat kuat, tubuh besar boneka perunggu itu langsung terlempar. Pada saat yang sama, perintah sistem berbunyi. Peringatan, boneka perunggu tuan rumah mengalami kerusakan parah. Silakan belanjakan 10 ribu koin pembunuh naga untuk memperbaikinya. Jika tidak diperbaiki dalam 10 menit, boneka perunggu akan diklasifikasikan sebagai barang bekas. Ningki tahu bahwa boneka perunggu itu tidak akan mampu menghentikan Kaisar Pedang Matahari Ungu, tapi dia tidak menyangka boneka itu akan lumpuh dalam satu serangan. Pada saat ini, peluru pembunuh naga tertinggi terbang di depan Kaisar Pedang Matahari Ungu. Ledakan Peluru pembunuh naga tertinggi meledak seketika. Aliran udara yang sangat deras dan radiasi tak kasat mata menyapu semua orang. Supremasi Tianzu, Duan Baoshan, dan yang lainnya buru-buru mundur beberapa ratus kaki. Mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Di kehampaan tempat Kaisar Pedang Matahari Ungu berdiri, awan jamur besar muncul. Teknik macam apa itu? Mata Supremasi Tianzu dipenuhi ketakutan. Pada saat yang sama, dia melirik boneka perunggu itu. Dari tubuhnya, dia bisa merasakan aura yang tidak lebih lemah dari auranya. Bocah itu ternyata punya teknik seperti itu, Supremasi Tianzu merasa sedikit takut saat memikirkan bagaimana dia ingin memakan Ningki sebelumnya. Untungnya, Ningki tidak hanya tidak menggunakan teknik seperti itu untuk menghadapinya, tetapi dia bahkan menggunakan sapi panggang utuh untuk menghiburnya. Memikirkan hal ini, cara Supremasi Tianzu memandang Ningki sedikit berubah. Ketika peluru pembunuh naga tertinggi meledak, Ningki sudah bergegas menuju pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik. Awan jamur menghilang, dan Kaisar Pedang Matahari Ungu muncul di depan semua orang tanpa cedera. Ningki melihat ke belakang dan sangat terkejut hingga dia mempercepat. Apakah Kaisar Do benar-benar kuat? Bahkan bom nuklir pun tidak bisa membunuhnya. Sial, aku harus menjadi Kaisar Do secepat mungkin. Meskipun Kaisar Pedang Matahari Ungu tidak terluka, rambutnya berantakan. Oleh karena itu, ada sedikit kemarahan di matanya. Saat dia hendak membunuh Ningki, dia menyadari bahwa sosok Ningki tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hmm. Kaisar Pedang Matahari Ungu memperlihatkan sedikit keraguan. Mengingat kekuatan Ningki sebagai Do huang bintang tujuh, bagaimana dia bisa menghilang di hadapannya tanpa alasan. Tiba-tiba, dia teringat saat dia berada di penjara langit. Rohnya telah menyebar ke seluruh kota Kaisar Pedang. Pada saat itu, Ningki dan Sentu Yuanba sudah samar-samar terlihat di bawah naungan rohnya. Memikirkan hal ini, Kaisar Pedang Matahari Ungu menyipitkan matanya dan menyapu menuju pintu keluar lembaga pemasyarakatan draconik dengan rohnya. Aku ingin tahu berapa lama jimat gaib mistik kelas menengah ini dapat menundaku. Ningki tidak berani melihat ke belakang sekarang. Dia hanya ingin menumbuhkan selusin kaki lagi dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, dia melihat Sentu Yuanba. Murid, kamu di sini. Sentu Yuanba memperlihatkan ekspresi terkejut. Ningki menganggup dan terus berlari. Tidak lama kemudian, dia berlari menuju pintu keluar. Pada saat yang sama, roh Kaisar Pedang Matahari Ungu melihat Ningki dan Sentu Yuanba lagi. Bibir Kaisar Pedang Matahari Ungu sedikit melengkung, memperlihatkan cibiran samar. Selanjutnya, rohnya berubah dan muncul di depan Ningki dan Sentu Yuanba. Berlari, kenapa kamu tidak berlari lagi? Kaisar Pedang Matahari Ungu tersenyum tipis. Di belakang Ningki dan Sentu Yuanba ada pintu keluar yang dipenuhi api yang mengerikan. Perwujudan roh. Sentu Yuanba memperlihatkan ekspresi kaget. Apakah lembaga pemasyarakatan draconik ini begitu mudah untuk keluar? Anda ingin mengimbangi, api mistik kemarahan surga, dengan batu pelarang api Anda. Sepertinya Cloud Rising Sek semakin buruk setiap generasinya. Roh Kaisar Pedang Matahari Ungu memandang Ningki dan Sentu Yuanba sambil mencibir. Api Mistik Kemarahan Surga Peringkat ketiga dalam daftar api mistik. Tidak heran. Ningki dan Sentu Yuanba saling memandang dengan kaget. Dari mulut Kaisar Pedang Matahari Ungu, mereka menemukan asal mula api yang mengerikan itu. Pada saat berikutnya, Ningki tertawa terbahak-bahak dan menebas roh Kaisar Pedang Matahari Ungu. Biarkan aku melihat seberapa kuat rohmu. Mutiara Naga Salju pada Pedang Pembunuh Naga menyala, dan Naga Eskuno muncul dari Pedang Pembunuh Naga. Pedang itu dikombinasikan dengan kekuatan pedang dari Pedang Bulan Cerah Cakrawala dan menebas jiwa Dewa Kaisar Pedang Matahari Ungu. Jiwa Dewa Kaisar Pedang Matahari Ungu awalnya memasang ekspresi mengejek saat dia mengabaikan Pedang Ningki. Namun sedetik berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Jiwa ketuhanannya sebenarnya mulai menghilang tak terkendali. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, itu berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, Ningki berteriak ke arah luar, Jingwu Ming, buka pintunya, kami keluar. Api Mistik Kemarahan Surga langsung menghilang, dan Ningki serta Sentu Yuanba bergegas keluar. Kamu pantas mati. Terima kasih telah menonton!